KERJASAMA ANTAR LINI MINIM KESALAHAN KUNCI BALI UNITED TEKU KRANS Bali United berhasil bangkit pada pekan ketiga BRI Liga 1 2022-2023 kemarin, 4 Agustus 2022, malam. Setelah pada laga sebelumnya harus takluk dengan skor 0-2 dari PSM Makassar, 29 Juli 2022, pasukan Serdadu Tridatu sukses kembali ke jalur kemenangan saat menjamuran Senusantara FC. Hasil evaluasi besar atas penampilan buruk sebelumnya benar-benar dipraktikkan dengan baik oleh Fadil dan kolega di atas lapangan. Kerjasama antar lini juga terlihat lebih rapi dan minim melakukan kesalahan fatal, seperti saat berjumpa PSM Makassar jadi kunci kemenangan Bali United. Bermain dengan dukungan penuh dari supporter di Stadion Kapten Iwayandipta, Bali United berhasil keluar dari bayang-bayang kegagalan di laga sebelumnya. Anak asuh Stefano Cugura itu tampil lebih berani dan memperagakan permainan terbuka untuk memenangkan pertandingan dengan skor 3-2 atas The Phoenix, julukan Rans Nusantara FC. Berkat hal tersebutlah Bali United mampu kembali ke jalur kemenangan dan mendapat poin penuh pada laga ini. Tiga gol swat Serdadu Tridatu dicetak oleh Ilijas Pasojevic, 35, dan 45, 3, P, dan Willian Pacheco, 51. Hasil ini juga sekaligus menjawab kritik yang datang akibat permainan buruk yang dilakukan oleh Bali United saat bertandang melawan swat Juku Eja. Pelatih Bali United, Stefano Cugura pun sangat senang mampu membalas hal tersebut dengan cara yang positif. Tidak lupa, pelatih asal Brazil itu juga tetap memberikan apresiasi tinggi kepada para supporter yang tetap setia mendukung Bali United dalam keadaan apapun. Terutama bagi sebanyak 7.376 semeton yang memadati bangku tribun Stadion Kapten Iwayandipta. Pelatih kolektor tiga gelar juara Liga 1 itu pun berharap agar dukungan yang sama, bahkan lebih masif lagi akan hadir di laga selanjutnya, 13 Agustus 2022. Mengingat, lawan yang akan dihadapi adalah tim kuat asal Jawa Timur, yakni Arema FC. Soal kritik, saya pikir itu adalah hal biasa di sepak bola terutama sepak bola Indonesia. Saat kalah ada banyak yang mengkritik dan saya pikir itu adalah hal yang sangat biasa dalam sepak bola. Namun, yang terpenting bagi saya adalah saat hari pertandingan di mana supporter datang ke stadion untuk menonton tim, seperti malam ini. Mereka bisa mengkritik kami saat kalah dari PSM Makassar, tetapi malam ini supporter dari dalam stadion pasti memberi semangat untuk Spasso dan pemain lain untuk bisa bermain bagus dan lebih menyerang. Hal ini sangat penting buat kami melawan Arema nanti. Supporter dari Arema juga akan datang away dan semoga supporter Bali United juga akan banyak saat kami bertanding melawan Arema di sini, ujar Kosteku. Dukungan penuh dari para semeton setia begitu berharga bagi perjuangan Ilija Spassojevic dan kawan-kawan di atas lapangan hijau. Maka dari itu, kehadiran para supporter dari bangku tribun maupun melalui layar kaca akan sangat berarti menemani langkah Bali United mengarungi musim ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.